Intro Teman-teman, hari ini insya Allah aku akan ketemu dengan dokter yang baru akan aku kenal lagi dokter SPOG habis itu nanti aku juga akan nanya tentang SOP rumah sakit seperti apa sekarang dan I feel you guys buat teman-teman di luar sana mungkin yang juga merasakan seperti aku lagi menunggu HPL bahkan mungkin suaminya maaf banget terkena dampak gak cuma suami teman-teman di luar sana tapi semua suami-suami semua siapapun yang sekarang berada di dunia ini pun juga sebenarnya terdampak ekonomi dari pandemi saat ini gitu cuma mungkin ada yang bisa dibilang harus struggle di kelas lagi mohon maaf mungkin kayak bener-bener tabungannya bener-bener udah mimpis banget atau bahkan gak ada tabungan sama sekali gitu terus stok makanan di rumah juga udah gak ada sedangkan harus memikirkan keperluan lahiran dan segala macem gitu makanya bismillahirrahmanirrahim aku bersama kita bisa datang pengen bisa mendalam dana bantuan mungkin ini gak seberapa tapi ini baik-baiknya datangnya dari Allah insya Allah lewat kita lewat semua orang-orang di luar sana yang pengen ikut berpartisipasi kenapa? karena aku merasain banget aku aja begini yang maksudnya alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah buat ketemu sama dokter, SPOG buat bisa cari rumah sakit ASIA aja itu masih feelingnya up and down apalagi itu kalo harus ditambah masalah dimana mungkin keuangan rumah tangga yang mungkin lagi gak stabil gitu jadi pasti pressure-nya tuh gede banget buat ibu yang lagi mau lahiran gitu sedangkan ibu yang sedang mengandung itu kan harus bahagia sejaternya kan harusnya seperti itu gitu terus harus feelingnya juga harus happy jadi supaya musuhannya gampang supaya ayah akannya gampang gitu gak banyak yang bisa aku lakuin mungkin cuman ini yang bisa ngelakuin cuman karena aku juga sendiri ngerasa apa ya aku manusia biasa sih aku tuh up and down percaya nih mungkin gak semuanya aku sharing di sosial media gitu kliatannya sih happy-happy aja tapi kalo lagi down ya down gitu kalo lagi sedih ya sedih kalo lagi nangis ya nangis kalo lagi bingung ya bingung gitu ya mungkin beberapa dari temen-temen bisa bilang kayak aduh lomba yang paling mungkin apa tapi ya that's my feeling yang kadang aku gak bisa paham control gitu jadi aku ngerasain ini pasti gak cuman aku doang pasti di luar sana juga banyak ibu-ibu yang seperti itu atau mungkin sebenernya ibu-ibu di luar sana yang mungkin dapet cobaan dalam tanda kutip lebih berat daripada aku justru kalian lebih kuat lebih bisa menghadapinya semuanya tapi anyway aku hidup aku pengen punya manfaat buat orang-orang di sekitar aku pengen bisa melakukan sesuatu lah walaupun itu kecil sekecil apapun insya Allah temen-temen yang calon yang akan menerimain Rido dan Bismillah dan terima aku buat kita sama-sama yuk bantu ibu-ibu yang melahirkan yang maaf mungkin udah ada yang positif terkena covid yang saat ini juga udah dirawat di rumah sakit untuk melahirkan babynya pun juga sudah terinfeksi covid dan mereka harus dikisahkan ceritanya juga menjadikan banget dan juga buat para ibu-ibu yang mungkin alhamdulillah memang negatif tapi ya memang butuh dikumpulan orang-orang jadi Bismillahirrahmanirrahim yuk kita sama-sama buat sesuatu